Berikut ini peristiwa viral insiden kecelakaan tunggal truk Hino di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Berbagai foto-foto kejadian beredar di media sosial, menunjukkan momen warga berkerumun untuk segera mengevakuasi korban. Kondisi jalanan saat itu pun terlihat gelap gulita. Diketahui, peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sultra. Kecelakaan tunggal yang dialami truk muatan, terbalik di lintasan letter S penurunan diduga karena remblong, terjadi sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah, Sabtu, 28 Oktober 2023. Truk bermuatan barang itu gagal berhenti saat melewati jalur letter S yang memang terkenal curam. Seorang helper meninggal dunia sedangkan supir dirawat di BLUDRS Konawh Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Fumas Polres Kolaka Utara, Aibda Arief mengatakan ke tribun newsultra.com, kecelakaan tunggal terjadi karena remblong. Mobil truk Hino warna putih mengalami remblong, abis angin, di penurunan letter S, ucapnya Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Kronologi, Aibda Arief menyebut peristiwa itu bermula saat truk Hino warna putih DT 9611 CE bergerak dari arah Kabupaten Kolaka menuju Kolaka Utara. Pada saat itu, truk tersebut melewati jalur letter S namun tetiba, mobil mengalami remblong sehingga supir panik dan tidak dapat menguasai kendaraannya. Sopir membanting setir ke arah kanan dan mobil tersebut terbalik ke arah sebaliknya hingga menabrak tebing. Seorang helper yang ada dalam mobil tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan melompat. Ia melompat saat posisi mobil miring, mengakibatkan helper tersebut terjepit oleh mobil hingga tewas di tempat. Sedangkan pengemudi mobil mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD BLUDHM Jafar Kolaka Utara. Aibda Arief menambahkan total kerugian kecelakaan tersebut di taksir Rp65 juta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!